Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Sefagung. Udah lama ya teman-teman, kita nggak Q&A di Youtube. Jadi hari ini mau Q&A tentang si Legit, Legit Spikurol, yang menu terbaru aku teman-teman. Soalnya ini pertanyaannya agak banyak, biasa kalau banyak lebih enak seperti ini. Sef, di adonan Spiku, kalau misalnya nggak dicampur pasta coklat atau mocha nggak apa-apa ya. Jadi tetap warna kuning, boleh banget, nggak apa-apa. Aman, jika akan buat versi ekonomis dengan memakai putih telur, sebagian apakah gramasi tetap sama, telurnya sama. Jadi kalau misalnya mau setengah-setengah, yang penting gramasi yang ada di resep tetap sama. Mau 30 gram, 60 gram, nggak apa-apa. Untuk pembuatan roll cake-nya, apa bisa menggunakan metode all-in-one? Kalau all-in-one itu harus memakai emulsifier. Quick 75 itu bagus banget. Teman-teman bisa beli di Tokopedia aku, Sefagung. Fungsi dari memanaskan loyang lapis legit apa ya? Itu udah dijelasin di video, tapi aku jelasin lagi. Jadi kalau misalnya itu dia nggak panas, nanti dia nggak meleleh. Jadi kalau misalnya dia nggak meleleh, nanti susah untuk meratakannya. Ketahanan berapa hari cake-nya, Sef? Kalau di suhu ruang kemarin dicoba 4 hari, kalau di kulkas bisa 1 minggu. Sef, apakah resep legit ini bisa dipakai untuk lapis legit ori? Misalnya untuk mengkalikan, oh bisa, bisa nggak apa-apa. Ini kan pakai loyang dua-dua itu 4 layer. Teman-teman tinggal kaliin aja, mau 12, mau 16. Itu semua dikali 4, tinggal dikali aja teman-teman. Untuk panggang lapis legit, lapis kedua dan seterusnya memakai api atas dan bawah atau api atas aja. Api atas aja cukup. Sef, kira-kira berapa lama waktu mengocok untuk mentega bisa campur ke adonan kuning telurnya? Sef, kira-kira berapa lama waktu untuk mengocok mentega? Kurang lebih speed tinggi itu 5 menit aja cukup. Itu pakai hand mixer ya. Sef, untuk gram kuning telur kira-kira berapa butir? Kurang lebih 15-an ya. Tahu nggak teman-teman tinggal lihat aja. Itu jumlah gramasinya dibagi dengan 20 gram kuning telur. Sef, antara lapis legit dan bulu-bulu ukuran loyangnya sama? Sama. Sef, untuk rum bakar apakah halal? Yang zero ya, yang zero. Yang halal. Kalau rum bakar aja itu nggak halal. Dan kalau tidak menggunakan rum bagaimana? Boleh ke vanilla. Sef, ini videonya nggak sampai selesai ya? Sampai selesai sih. Coba aja nonton sampai habis. Kalau misalnya kepotong, coba download ulang. Maaf, sebelumnya saya adanya oven getra gitu. Jadi apa? Jadi ada termostatnya. Apakah bisa? Termostatnya. Apakah bisa? Maksudnya apa ya? Coba dijelasin lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai oven getra, ya itu bisa. Pakai api atas aja. Nanti, dia kan jaraknya jauh ya teman-teman ya. Jaraknya jauh antara api atas dan loyangnya. Teman-teman bisa tambahin atau ganjil pakai loyang. Jadi misalnya nih, ovennya nih. Ini api atas, ini api bawah, ini decknya. Teman-teman tinggal ganjil pakai loyang yang lebih tinggi. Supaya dia langsung ke api atasnya. Nanti tinggal diputar-putar. Safe di resepkan loyangnya pakai ukuran 22 tinggi 4. Kalau seandainya pakai loyang ukuran 22 tapi tinggi 7. Kalau untuk lapis legitnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kuenya jangan ya. Kecuali kalau teman-teman udah pengen coba dulu asal bisa, itu boleh. Tapi kalau untuk produksi seharusnya pakai tinggi 4 aja. Apakah ada pengaruh ke hasil cake-nya? Kalau semakin tinggi kue ya, eh cake-nya, semakin tinggi loyangnya, nanti cake-nya itu akan mengikuti si loyang. Nanti pada saat dingin dia akan mengkerut jauh. Jadi nanti dihasilnya bolong-bolongnya gede. Nyambung nomor 14. Kalau pakai loyang 20 tinggi 4 bisa nggak, apa terlalu tebal? Ya terlalu tebal kalau mau dikonversi. Ada di Youtube aku. Wah udah ada yang praktek. Assalamualaikum. Safe, alhamdulillah saya sudah bikin kurang api saya belum beli cetakannya. Wah ini sih. Kalau untuk legitnya ini udah bagus banget. Paling kurang rapet aja. Ya nekennya yang pada di bagian awalnya itu kurang rapet. Sisanya bagus banget. Ya bagus banget. Rasanya mantap sih. Oh pasti mantap. Keren banget, keren. Udah ada yang praktek. Bagus banget. Ya keren. Dibikin kemas satu-satu kayak aku keren. Ini cuma kurang rata aja dalamnya. Tapi kalau untuk lapis legitnya ini berminyak bagus banget. Keren. Baiklah semuanya. Terima kasih yang sudah Q&A. Jangan lupa buat. Terus abis itu coba promosiin di Instagram. Biar laku untuk jualannya. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia. Selalu. Terima kasih.